Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman git kreatif kali ini saya ingin mereview challenge git kreatif 2 jadi challenge nya ini sudah berakhir tanggal 17 September kemarin ya jadi disini minimal peserta yang ikut 10 orang alhamdulillah banyak banget yang ikut ya ntar saya kasih lihat jadi disini challenge nya saya berikan 3 kategori ada logo ilustrasi dan icons untuk logo ada 4 nama brand yang bisa dibuat ya disini juga ada keterangannya semuanya sudah pada submit ilustrasi juga juga ada 4 ya 4 yang bisa dibikin jadi pilih salah satu boleh salah satu bisa lebih dari 1 dan untuk design icons ini saya buat ada 16 icons tapi minimal buat 8 icons yang ada disini jadi saya akan mereview aja disini semuanya boleh ikutan ya gak memandang newbie pro atau semacamnya jadi semua boleh ikut dan kita akan mulai dari desain logo terlebih dahulu nah jadi disini saya sudah download ya semua yang udah ikutan challenge mulai dari desain icons ilustrasi dan logo disini kita mulai dari desain icons dulu deh yang paling atas ya jadi disini ada 15 ya 15 peserta yang ikut ke dalam challenge desain icons ini dan untuk ilustrasi juga ada 10 peserta ya dan desain logo ini yang paling banyak ada 35 ya 35 peserta yang ikut kita mulai dari desain icons ya dari yang paling atas ini dari Agnes Marcella kita buka oke ini lampirkan file jpeg dan pdf nya kita buka pdf nya oh ini satu-satu ya jadi per icon gini dan ini yang backgroundnya putih dan versi darknya ini logonya unik banget ya jadi temanya full color kayak gini ini bagus banget simple dan juga modern dan pakai gradasi beginnya oke ini keren banget sih udah udah oke untuk icons nya ini udah oke ini light ya light mode nya dan ini dark mode nya ini keren banget sih ini untuk desain icons yang ini desainnya modern dan juga unik pakai gradient oke ini sudah oke ya desainnya dari Agnes Marcella keren banget ini icons nya dan yang kedua ke ini mawada nah ini pas export pilihnya yang 72p jadi disini icons nya jadi kecil nih pas di export nih jadi bener-bener ukuran 32px kita lihat nih di detailnya nah oh ini 25 ya 25x25 karena dia pas-pasan gak sampai keluar artboard ini kecil banget jadi saya gak bisa lihat detailnya tapi kalau dilihat sekilas sih ini juga udah sudah memiliki bentuk dari apa yang saya berikan briefnya ada strawberry daun teh recycle terus juga money uang coffee bean coklat juga nah ini udah semua memenuhi tapi ini saya gak bisa lihat lebih detail karena terlalu kecil oke dari ini mawada jadi saran saya untuk kedepannya kalau export itu kalau khususnya icons ya itu bisa export pdf aja atau kalau mau presentasi atau jpeg atau png tapi pilihnya pas di export itu 300 dpi ya jadi ukurannya kalau 300 itu sekitar 3 sampai hampir 4 kali lebih besar jadi 32 x 4 120 piksel nanti pas di export atau bisa di custom lagi misal jadi 600 dpi ya jadi disini saya akan contohkan jadi misalnya ini iconsnya udah jadi semua nah jadi pas di export ini pilihnya resolutionnya yang gede yang 300 ppi ya ppi jadi atau di other di ketik aja misal 600 atau sampai 1000 ppi ya jadi itu nanti akan besar jadi kalau defaultnya itu 72 ppi jadi nanti ukuran outputnya sama dengan hasil exportnya jadi nanti 32 x 32 gitu kalau 144 itu 2 x dipatnya kalau 288 itu adalah 4 x dipatnya gitu jadi kalau 300 ppi itu adalah 4 x ukuran artboard default yang kita buat di ai gitu jadi kita lanjut lagi dari alvaro rudolf file pdf nya nah ini kalau pdf ini artboardnya kan 32 ppi tapi kalau di zoom dia gak pecah karena basisnya masih vektor kalau pdf nah ini kita buka file ai nya kalau untuk desain icon jangan lupa di artboardnya juga dikasih nama ya jadi pas di export nanti filenya itu masing-masing ada namanya per icon nya gitu ini juga harusnya dikasih namanya masing-masing icon nya nanti pas di export jadi ada masing-masing nama dari icon ini koreksi dari saya ini line nya masih gak konsisten jadi yang disini masih tipis tiba-tiba yang disini tebal ini tebal ini tipis ini ketebalan ini tipis gitu jadi kalau desain icon itu baiknya semua line nya itu ketebalan nya usahakan disamakan semuanya harus sama line nya ini style nya juga udah oke berbayang kayak gini paling koreksi dari saya itu aja line nya disamakan kalau untuk desain icon jadi misalnya ini desainnya 2 pt lainnya tebalnya maka yang lainnya juga harus 2 pt biar selaras gitu ya karena icon itu kan nanti dipakainya untuk berbarengan jadi biar lebih bagus dan rapih jadi harus sama line nya kalau gak pakai line semua juga semuanya juga gak pakai line gitu oke ini dari alvaro rudolf kita lanjut berikutnya dari bassofi kita buka nah ini kayak gini maksud saya jadi ini line nya sudah sama ya ini 1 pt semuanya juga 1 pt ini baru yang namakan konsisten icon nya dan juga ini style nya kan putus 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 begini ini oke cuman paling di desain ini aja si daunnya ini masih masih gak selaras jadi style nya kurang selaras dengan desain yang lain gitu jadi kalau usahakan semuanya sama misalnya ini putus putus ini juga putus putus gitu jadi ini kan pakai ini ya pakai variable width kalau bagus nih menurut saya begini aja juga bagus jadi gak perlu pakai variable width kayak gini nah jadi semua icon nya selaras nah kayak gini jadi kayak gini aja juga oke sih jadi gak perlu ada lancip lancip nya karena icon yang lain juga rounded jadi istilahnya dia gak sama gitu dan untuk yang versi garis seputus ini garis putus seputus jangan mepet ini kan mepet harusnya segini ini harusnya dijauhin lagi karena kalau begitu nah ini kan enak dilihat jadi kalau kayak gini istilahnya kayak kejepit gitu jadi gak enak dipandang matanya jadi lebih bagus begini dijauhin biar ada ruang bernafasnya nah ini juga gak boleh mepet mepet ya yang ini bisa digeser lagi misalnya kesini gitu jadi gak mepet mepet pokoknya oke itulah itu koreksi dari saya untuk selebihnya udah bagus nih stylenya lainnya juga konsisten nah ini juga paling ini juga coklatnya mepet yang terlalu mepet sama pinggir-pinggiran harusnya segini nih nah jadi jangan mepet mepet juga gak enak dilihatnya gitu jadi kelihatannya sempit gitu oke itu dari bahas sofi ya kita lanjut lagi dari sony sokel nah ini dari sony sokel kita lihat ada coffee bean coklat kita preview nya nah ini keren banget ya ini jadi ini ada coffee bean coklat strawberry sama pineapple ya pineapple nah ini bagus banget nih ikonnya nah ini bervariasi banget nih nah tapi ini namanya masih ada nyasar nih coklat nih ini sih keren banget sih ikonnya ada kita coklat coffee bean dulu ya ada duotone nah ini ada presentasinya tadi review nah ini ini udah bagus banget sih ini ini udah terkonsep banget dari outline nya terus dikasih background nah ini adalah sketch pembuatannya ini udah keren banget sini terus juga ada panduannya guide nya ada versi duotone nya dua warna dan juga yellow shadow nya nah ini icons yang sudah kita cukup bikin satu versi tapi di convert lagi ke benak versi ya jadi kayak gini ini sangat diminati banget kalau misalnya ada orang order mau buat apps nya dia butuh outline aja free outline ada ada juga versi duotone nya dan juga yellow shadow nya jadi meskipun ax nya cuma satu tapi variasinya ada banyak ini udah oke banget ini keren banget dari sony sokel ya udah mantep banget sih ini ada svg nya juga kita lihat lagi yang coklat ya nah yang coklat juga bagus yang bagus banget nih desainnya nah ini juga ax nya udah pixel perfect ya jadi dia kalau dikecilin digedein seukuran apapun tapi masih bisa kebaca gitu ikutnya jadi kayak gini jadi dia ada di dalam pixel nya ini untuk buat icons biasanya ax ini dipakai untuk yang benda kecil monitor monitor kecil jadi meskipun ukuran layarnya kecil tapi ikusnya masih bisa dilihat gitu itu fungsinya pixel perfect biasanya ini kombinasinya keren banget ini udah oke ada flat versi outline nya nah ini file AI nya nah ini bagus banget ini artboard nya juga dinamain satu per satu ini ini sudah keren banget logonya oh icon saya sudah keren banget lalu ada yang strawberry juga ini kita lihat preview nya nah ini ini benar-benar bagus banget ini flat detail nya ada nah ini juga ada ukurannya satu kali dua kali dan sampai empat kali lipatnya ini variasinya juga keren-keren banget nih nah ini dia file nya oke ini udah keren banget sih udah paling maksimal banget menurut saya untuk icons nya sampai bikin empat variasi keren ini pokoknya untuk mas sony sokel nah ini juga presentasinya juga bagus banget the flat detail nya ini tadi kita bahas pertama nah ini ada original nya milty honity nah ini keren keren banget ini oke ini udah keren banget untuk kalau branding minuman ya jadi icons nya ini mendeskripsikan rasanya dan juga ada ukurannya kayak gini kan pineapple jumbo pineapple extra mint honey tea milk tea original nah ini udah keren ya ada green tea nya coklat milk gitu oreo jumbo oke ini udah bagus banget presentasinya top lah pokoknya ini oke itulah dari sony sokel ya mas sony sokel kita lanjut lagi ke alex petra nah ini lain ya ini balik lagi kasus yang awal lainnya masih belum konsisten jadi disini ada yang tipis ada yang tebal terus tiba-tiba ini tebal banget ini tebal banget ini dalamnya tipis jadi usahakan semuanya lain kalau versi lain itu disetarakan jadi biar enak dipandangnya gitu ya jadi koreksi saya lainnya disamakan semuanya ya jadi biar enak dilihatnya ketebalan lainnya harus sama semua meskipun ini juga di dalam tapi lainnya kalau bisa disamakan dan misalnya style-nya rounded ujung garisnya rounded yang lainnya juga harus rounded gitu jadi biar konsisten dan juga ini gak boleh nabrak-nabrak ini ya jadi harus disembunyikan gini jadi harus sebegitu yang bagusnya jadi biar lebih rapi oke kita lanjut lagi ada dari arenal kasana ya nah ini juga udah bagus ya ini udah bagus konsepnya tapi saran saya kalau desain icons itu gak perlu dimasukin text ya karena icons itu kan sifatnya kecil jadi orang ngeliatnya juga pasti justru itu diciptakan lah icons jadi untuk identifikasi sesuatu ya dengan bentuk yang kecil jadi kalau jauh gini orang masih bisa lihat ini coffee bean ini coklat ini strawberry ini daun ini gelas ini uang kalau begini gak kelihatan orang jadi ini gak perlu dimasukkan biogredable maka dari itu harus cari bentuk yang unik agar bisa menampilkan icons yang kita maksud gitu kalau begini plastik juga orang tahu kalau lihat dari jauh gitu sih koreksi dari saya ini udah bagus konsepnya dari Arenal Khasanaya selanjut very fajrin nah ini line style style outline jadi ini semuanya udah konsisten tebal nya udah sama semua tapi yang perlu diperhatikan harus detail jadi ini antara jarak kiri dan kan ini masih belum sama nah ini masih belum sama nah ini kan lihat jadi harus diketengah ini harusnya yang tengahnya beda kan jadi harus konsisten dan rapi harus center semua oke ini udah bagus dari very fajrin kita lanjut lagi dari ibrahim musa jauh ya nah ini juga masalahnya di outline ya gak konsisten yang ini tipis ini tebal gitu jadi ini tipis ini tebal lainnya ini tipis ini tebal jadi usahakan semua lainnya itu sama tebal oke kita lanjut lagi dari muhammad reskyawan ya nah ini nah ini juga gak konsisten juga masih gak konsisten ada yang fill fill terus fillet lainnya ini ada yang fillet lain ada ada yang fill doang jadi harus konsisten jadi kalau fill semua semuanya harus fill gak boleh ada outline ini kan ada outline ini ini ada outline outline nah ini outline doang ini outline doang gitu jadi harus konsisten jadi kalau sekarang tuh orang maunya yang lebih simple jadi ini bisa di persimple lagi bentuknya gitu dan tebalnya dikonsisten ini kan tebalnya 1 PT yang ini pasti tipis banget ini 0,25 jadi harus disamakan ketebalannya kayak gitu ini koreksi dari saya kita lanjut lagi ke prima gozel nah ini kayaknya tebalnya masih masih ini dari mas Ridwan ini outline kayaknya masih ketebalan yang ini tebal banget nah ini sama semua paling cuma ini aja yang masih tebal kayak gitu konsepnya juga udah oke ini pakai shadow ya ya gitu ya sih itu aja sih koreksi dari saya untuk ketebalan konsisten harus konsisten kita lanjut lagi ya nah ini ini style-nya juga masih kurang kurang tepat jadi tepatnya ini field line ada isinya dan juga outline jadi tipe icons harusnya field line kalau field aja itu isinya aja gak ada outline oke kita lanjut lagi dari Yosafat Kristiawan nah ini ini namanya field line jadi ada fieldnya ada outline juga ada line ini sudah oke disannya sudah bagus ini kalau begini masih kelihatan dari jauh ini sudah oke banget desainnya untuk tipe icon yang seperti ini ini coklatnya bisa dipendekin lagi jadi biar semuanya setara tebal size-nya itu disetarakan yang tadi ada yang besar ada yang kecil kopinya juga kebesaran ini juga harus dikecilin lagi jadi biar semuanya terlihat sama bentuknya size-nya ukurannya nah kayak gini nah ini lebih enak dilihat ya kalau tadi ini masih ada yang kebesaran ada yang kekecilan jadi harus disama ratakan oke ini udah bagus desainnya dari mas Yosafat Kristiawan selanjut lagi dari Yulianti oke ini tipe icon-nya sudah sama semua ya tipenya juga unik nih stylenya feel ya tipe feel ini udah bagus banget sih untuk tipe-tipe yang kayak gini paling saran dari saya shadow-nya ini dikecilin lagi aja coba ya kita select same appearance coba kita ganti feel-nya yang lebih tipis nah kayak gini menurut saya lebih lebih enak dilihatnya jadi soft warnanya soft semua kalau gini warna bawahnya ini masih lebih mendominasi agak mendominasi sedikit dari objeknya jadi biar orang ngeliat langsung ke ikatnya aja gak perlu lihat bayangannya bayangannya hanya untuk variasi aja atau objek tambahan gitu jadi warnanya jangan tebal-tebal oke ini udah bagus desainnya koreksinya ini shadow-nya yang tadi warisan saya benerin ini udah bagus dari Yulianti kita lanjut lagi dari Yunus Ahmad ya nah ini juga udah konsisten line-nya semuanya 2PT udah konsisten ini menurut saya sudah lumayan sudah style-nya sudah sama lainnya tapi ini masih ada kesalahan jadi ujungnya harus ini ya harus di ujung jangan keputus kayak gitu harusnya disini nah terus juga panahnya ini belum di rounded jadi style-nya gak sama harusnya gini nah gini baru bagus nah kayak gini ya ini udah rounded semua oke mungkin untuk biji copy-nya bagusan satu aja udah bagus ya karena kalau dua ini jadi kekecilan aja jadi kecil sendiri oke itu koreksi dari saya kita lanjut lagi dari muh Alvin Kusaini kita lihat ini style-nya fill dengan warna ungu oke ini style-nya udah sama semua cuman yang ini masih terlalu tipis sepi yang masih terlalu sepi jadi bisa divariasikan lagi misalnya dibentuknya dibesarin lagi kalau gini jadi kalau dari jauh gak kelihatan malah icon saya yang ini yang lainnya kelihatan yang ini gak kelihatan dan juga untuk bentuknya ini bisa dirapikan lagi nah ini gak perlu pakai ini gak perlu pakai variable width gini aja juga udah bagus sebenarnya variable widthnya pilihnya yang ini yang kedua ya itu dan juga ini usahakan bentuknya harus bulat sempurna biar enak dilihatnya nah kayak gini ini dan dan juga es batunya sebenarnya dua aja juga udah cukup sebenarnya kalau tiga jadi dari dari jauh yang ini gak kelihatan atau satu aja juga udah cukup sebenarnya kayak gitu sisanya sudah lumayan ini dan untuk money money itu gak selalu harus ini gak selalu harus yang bentuk uang gindul sebenarnya bentuk coin juga udah bagus karena ini design icon jadi dibakai untuk buat tombol untuk ya kebanyakan si ratat untuk tombol jadi kalau digeser gak bisa ini viewnya diubah dulu view snap to pixel nya dimatiin dulu nah gitu jadi bisa digeser kemana-mana bebas oke nah gini lebih enak jadi dari jauh juga masih kelihatan itu koreksi dari saya kita lanjut lagi oh ini udah habis ya jadi ini yang terakhir dari muh Alvin Kusaini oke itu adalah pembahasan dari design icon di challenge segit kreatif yang kedua ini selanjutnya kita akan bahas tentang desain ilustrasi ya disini ada 10 peserta ikut oke sekarang saya akan mereview untuk challenge yang desain ilustrasi cuma dari atas yaitu bassovia disini kita lihat ya ini ilustrasinya seperti ini cuman mungkin saran saya bisa ubah style warnanya dirubah dikit dan tanpa outline kayaknya ini lebih bagus jadinya nanti ini ada file AI nya juga ya disini kan pakai outline nih coba kita hilangkan outline nya nah kayak gini ini jadi lebih halus ya jadi menurut saya kayak gini ini udah bagus jadinya jadi ilustrasi kayak gini bagus tanpa outline karena jaman sekarang nih orang maunya lebih simple simple jadi nah kalau tambahin outline jadi terlihat seperti logo lama ya atau ilustrasi lama sedangkan kalau ini aja flat desain gak perlu pakai outline jadi lebih bagus desain ilustrasinya oke itu aja saran dari saya ini sudah bagus ya desainnya kita lanjut lagi ada dari Robby kita lihat ya kita buka ya nah ini desain ilustrasinya tapi menurut saya ini lebih ke desain logo jadi gak perlu pakai tekst ini aja cukup kayak gini aja jadi gambar gelasnya aja yang ditampilkan ini unik juga konsepnya yaitu bentuk tangan yang ada di gelasnya atau cupnya oke ini udah bagus konsepnya dari Robby ya mas Robby kita lanjut lagi dari Alex Petra oke ini udah bagus menurut saya tapi koreksi dari saya paling warnanya bisa di ini lagi bisa divariasikan lagi ini masih terlalu ngejreng menurut saya ini masih terlalu ngejreng terutama warna hijau dan cyan ini masih terlalu ngejreng jadi warna hijau dan cyan ini masih terlalu ngejreng bisa di solve lagi warnanya oke inilah ilustrasi dari Alex Petra ya kita lanjut lagi dari Andri Sopan ya oke ini ilustrasi dari Andri mungkin di mungkin disini agak aneh ini di bagian hidungnya jadi hidungnya ngadep sana sendiri ini bisa digeser lagi nah kayak gini di tengah tengah pasti tengah dia nah kayak gini karena kalau tadi itu agak mencong ke kanan gitu jadi kurang pas dan ini juga bagian sininya kurang center jadi saya coba saya ubah dikit nah jadi kalau saya lebih suka yang desainnya center simetris jadi rapih jadinya kelihatannya nah kayak gini setelah perbandingannya kalau ini masih agak kurang ini simetris jadi kalau saya sendiri lebih bagus kayak gini jadi semuanya center untuk lustrasinya udah bagus ini dari mas andri ya kita lanjut lagi dari desinta putri ini jpeg nya aja ini amuba ya jadi ini keren sih konsepnya ini bagus banget dan lucu banget nih desain ilustrasinya ada matahari dan juga amuba lagi berjemur gini oke ini sih udah keren banget nih udah bagus unik simple ya desainnya desain ilustrasinya bagus dari desinta putri ini perwodan warnanya juga udah oke oke kita lanjut lagi ke iputu yandy ya wirahadi kita lihat ini cup dan hand paling koreksi dari saya ini bisa dilebih rapihin lagi shape ini masih agak kayak gini ya kurang rapih jadi bisa dirapihkan lagi ini juga shape stepnya ketekuk gini ini juga masih ada lainnya bisa dirapihin lagi ini untuk konsepnya sendiri juga udah bagus hanya shape nya aja yang perlu dirapihkan lagi dan juga ini textnya juga bisa dirapihkan lagi oke kita lanjut lagi dari Muhammad Rifqi ya nah ini udah bagus konsepnya tapi warnanya ini kalau dari jauh enggak kurang kurang kehatan warna hijaunya jadi secara saya kalau ini kan hijau termasuk warna gelap jadi background nya kalau bisa lebih cerah yang misalnya warna putih atau kuning soft gitu jadi biar enggak kebanting gitu dan juga ini cup nya kan harusnya transparan jadi harus di transparansi jadi biar tembus ke belakang kayak gitu oke untuk ini apa ini saya belum tahu putih-putih ini jadi secara saya itu aja paling warnanya dan enggak usah pakai frame kayak gini background nya cukup warna putih aja itu udah simple jadinya udah lebih enak dilihat matanya gitu itu koreksi dari saya kita lanjut lagi ke dari Yosi Tias Nah ini gaya-gaya ilustrasi kayak anime gitu tapi ini juga ada style indonesianya ini bagus banget sih konsepnya ini juga rambutnya detail banget oke ini udah bagus banget konsepnya tapi koreksi dari saya paling ini aja jadi ini kan ada jadinya disini jadi mungkin bagus sih satu aja satu aja cowoknya aja cukup dan arah matanya ini bisa dikasih lihat ke arah kita ke arah orang yang lihatnya kayak gitu jadi cukup satu aja kayak lagi berlari terus ngadep kita kayak mau nyamperin ngasih minumannya ini kayak gitu itu aja koreksi dari saya ini gamersnya udah bagus banget nih udah bagus banget kayak gitu ya jadi ini conceptnya kayaknya lagi berebutan untuk ngambil ini tapi lebih bagus interaksinya langsung ke kitanya gitu jadi yang tadi saya bilang arah matanya diarahkan ke kita kayak gitu ini udah bagus kita lanjut lagi dari Ibrahim Musa ya nah ini konsepnya cute deer ya jadi ini rusak ya udah lucu banget sih desainnya tapi warnanya ini ungunya masih agak gelap masih agak kurang hidup ya bisa lebih dicerahin lagi warnanya kayak gini jadi bisa lebih hidup kalau kayak gini lebih apa ya gak pudar warnanya pudar kurang hidup jadi bisa dikasih warna yang kayak gini jadi ceria jadi temanya harus ceria gitu itu aja korreksan dari saya sisanya udah bagus ya konsepnya juga udah transparan sangat bagus oke itulah ilustrasi dari ibrahim musa ya masih ibrahim musa sudah bagus koreksi saya hanya di background nya aja kita lanjut lagi yang terakhir dari muh alvin kosain kita buka nah ini cup and hand jadi cigar drink ini udah bagus sih tapi ini apa ya apa ini tangan dan ini ada karakternya nah ini kayaknya mulut ini mulut ini mata ya jadi ini alisnya kayak bentuk monster gitu tapi ini bentuk tangan ini konsepnya unik banget udah bagus ya ini konsepnya paling ininya aja sih kurang kecil harusnya lebih kecil jadi biar orang fokusnya ke sugar drink aja jadi tagline itu dibaca di belakangan aja ini lebih gede lagi nah kayak gini jadi orang fokusnya langsung baca sugar drink nya kayak gitu oke itu aja koreksi dari saya oke kita lanjut lagi ke desain logo ini paling banyak pesertanya ikut challenge ya jadi disini ada 35 peserta kita mulai dari yang paling atas dari Agus Rijuan ya Mas Agus Rijuan kita lihat nah ini logonya sugar drink ini menurut saya logonya masih terlalu generic jadi terlalu biasa gitu jadi ini logonya masih generic ya masih logo-logo yang sering digunakan pada umumnya jadi koreksi saya ini gak perlu pakai bubble gini juga udah bagus sebenarnya jadi cukup textnya aja segera drinknya kayak gini dan tagline bisa di bawah sini ya gitu atau ini warna pinknya kurang hidup jadi bisa coba dirubah lagi tapi menurut saya pink ini gak perlu dipakai kayak gini jadi pinknya ini gak perlu dipakai gini jadi sebenarnya gini aja udah bagus nih beda kan rasanya jadi kalau kayak gini masih terlihat seperti logo-logo lama jadi lebih bagus seperti ini aja simple enak dilihat jadi orang langsung baca sugar drink kayak gitu ini juga konsepnya bagus huruf G gabung dengan huruf D drink kayak gitu oke saran saya itu aja begini aja sebenarnya udah bagus untuk logonya oke kita lanjut lagi dari mas Ahmad ya file ini file pdf nya nah ini bagus banget nih keren ada ini juga konsep logonya kekinian brand minuman susu fresh milk kekinian dengan cita rasa berbeda dan tambahan topping boba logo terbesar dari seekor sapi betina yang menghasilkan susu berkualitas sebagi suara seperti mo ya konsepnya dari penggabungan mo dan boba jadi lalu disingkat menjadi amuba nah ini keren masih konsepnya dari mas ahmad parorozi amuba digambarkan dari bentuk sekor sapi yang menghasilkan susu berkualitas baik untuk kesehatan dan memberi banyak manfaat untuk tubuh manusia oke ini ada logonya ini logo grid nya grid nya gak ada ini bukan logo grid harusnya masih tetap masuk ke konsep logo kalau logo grid itu biasanya tampilan grid nya tipografinya pakai poppins dan ini warnanya ini udah bagus dari mas ahmad parorozi kita lanjut lagi dari mas ahmad mozaki lihat jpeg nya nah ini keren ini logo nya ini ada juga tipografinya dan font nya color nya nah ini ada ilustrasi nya juga harusnya dimasukkan ke ilustrasi ini ini ada di logo ini konsepnya bagus dibentuk sapi ya membentuk cup bagus juga ada tanduknya dan ini ada bentuk daunnya ini konsepnya unik banget ini bagus jadi tapi menurut saya kalau dibikin flat kayaknya bagus juga jadi gak perlu pakai shadow ini udah bagus konsepnya tapi text nya sih text nya ini masih kebanting sama background nya kalau sebagiannya warna putih aja udah bagus jadi kalau kayak gini dari jauh gak kebaca text nya kayak gitu atau amobanya bisa diganti text nya warna hitam itu koreksi dari saya dari mas Ahmad Muzaki kita ke selanjutnya dari Alvaro Rudolf nah ini quality time ini konsepnya unik jamnya bentuk sudotan ini juga cup nya tampilan dari atas dan ini kayaknya bubble nya quality time lingkaran sepurna seperti serta jarum tengah melembangkan jam atau waktu oh ini lambang centang saya kira sudotan ini soalnya centang nya kalau gini terbalik bentuk jarum di tengah melambangkan tanda centang berarti quality secara tidak langsung juga memberikan menjadi bentuk sedotan sebagai lambang minuman bubble tea yang populer dengan sedotannya jika ingin dikonsumsi oke ini bagus konsepnya ini font nya color palette dan ini mockup nya oke ini keren presentasinya sudah bagus paling koreksi dari saya warnanya aja ini warnanya masih terlalu redup ya harusnya logo-logo kayak gini harusnya warna yang ceria jadi orang yang lihat pun juga ceria ini warnanya bisa diterangin lagi atau lebih pertajam kayak gitu oke oke aja koreksi dari saya ini udah bagus konsepnya dari Alvaro Rudolf ya kita lanjut lagi dari Alfian kita bukain quality time jpeg nya ini bentuk stop watch ya oke ini udah bagus konsepnya tapi lainnya ini masih terlalu tebal kayak gitu jadi nggak sama sama yang sisa di luarnya jadi usahakan uang desain icon atau logo yang kayak gini lainnya ini disamakan ini soalnya masuknya ada kategori icon bentuk cup ini adalah icon itu jadi tebal nya disamakan semua oke ini dari Alvaro ya Alvaro Rudolf dan warnanya juga bisa dicoba lagi ini soalnya kebanting ini agak gelap warnanya bisa berubah yang warna terangnya background ini yaitu kita lanjut lagi ke lanjutnya dimas aripurnama ya nah ini sugar drink nya nih bentuk huruf S oke ini udah bagus konsepnya tapi tulisan drink nya kalah ya kalah sama sugarnya jadi jadi harus lebih tebal lagi dikit aja nih biar gak kebanting jadi kalau dari jauh orang bacanya sugar doang drink nya gak kebaca entah ditangkanya ini jualan gula gitu nah ini harus dipertebal lagi ya atau disamakan aja warnanya gak apa-apa ini tipis soalnya kalau dari jauh ini gak kelihatan drink itu aja koreksi dari saya lanjut lagi ke Ibrahim Musa ya nah ini kules kules ini juga sisanya sama juga kayaknya ini nah ini cuman beda warna aja oh bentuk set atas juga beda ya oh ini sama ini ada yang lemon dan es jadi saya pilih ini soalnya ini dari jauh masih kebaca kalau yang ini gak kelihatan soalnya background kuningnya kebanting sama putih juga sama warnanya jadi gak kebaca kalau dari jauh nah ini udah bagus ya konsepnya udah keren kules o nya itu bentuk es batu tapi tekst lain aja sih masih kurang ini masih biasa teks nya coba bisa disamakan dengan teks atas font nya atau drink up now nya masing-masing huruf depannya itu di capital kayak gitu oke itu dari mas ibrahim ya kita lanjut lagi dari mas iwan nah ini ada quality time ini menurut saya gak perlu pakai background kuning putih aja udah bagus jadi kelihatan kuat paling koleksi saya ini meskipun pakai font harap diperhatikan juga kerning nya atau jarak antar hurufnya ini masih ada kepotong ini jadi harus di dempetin aja gak apa nah jadi biar rapi kayak gitu nah ini kan lebih enak ini konsepnya timer pasti stop stopwatch atau jam quality time udah bagus konsepnya dan perpaduan warna juga udah oke oke lanjut lagi ke mas muhammad dani nah ini logonya ini masih genera eh ini masih generic ya logonya masih sering dipakai orang hanya teks aja jadi bisa dicoba dibuat lebih unik lagi gitu untuk logonya oke dan kalau untuk logo sekarang itu gak perlu pakai shadow kayak gini dan outline ya flat aja pokoknya flat itu bagus ya oke kita lanjut lagi yang yang berikutnya ada dari mas robin ya kita lihat file pdf nya nah ini logonya sugar drink ya koreksi dari saya ini udah bagus bentuk bentuknya dan shape nya ini udah bagus shape nya bentuknya dan warnanya juga udah oke tapi saran saya kalau temanya flat semuanya harus flat aja gitu jadi gak usah dicampur dengan gradient kayak gini ini kan ada gradient nya jadi biar selaras gitu kalau gradient gradian semua kalau flat flat semua gitu jadi rata ini harusnya flat hijau nya dan ini untuk bayangannya terlalu tebal ya dan untuk text nya tulisan sigarnya harusnya dilebih tebal dikit lagi disini ada file nya kita buka ini file nya jadi ini di flat aja desainnya jadi ini warna hijau nah kayak gini jadi biar selaras dan shadow nya bisa dikecil lagi bayangannya jadi lebih soft lagi jadi biar orang fokusnya kesininya aja ke objeknya dan untuk font nya ini lebih bagus kalau bold semuanya jadi kalau kayak gini masih agak kurus satunya lagi jadi yang kebacanya drink aja kalau dari jauh jadi disini saya akan coba ganti jadi bold nah kan jadi lebih enak dibacanya dari jauh juga masih terbaca dan untuk tagline nya saya coba pindahin kesini kalau memang tidak memungkinkan di tempat tadi juga gak apa-apa nah kayak gini gak apa-apa tapi kayaknya agak ngegantung disini karena huruf g ini kebawah jadi disini juga boleh tapi jangan terlalu mepet gini nah kayak gini oke ini kayak gini logonya seran saya revisi saya tadi kayak gitu ya jadi gak usah pakai warna gradient kalau temanya flat flat aja semua dan shadow nya juga jangan tebal tebal oke itu dari logo dari mas rubian jadi kita lanjut lagi ke yang selanjutnya selanjutnya dari mas Zahirul Alim ya kita buka disini ada dua file pdf quality time oke ini udah bagus logonya presentasinya juga bagus ini ada clear space nya juga dijelaskan dan nama font nya dan ini mockup nya juga bagus presentasinya quality time paling saran saya untuk tagline nya kan tipis banget jadi gak terlalu terbaca pakai semi bolt aja gak apa-apa dan ukuran airnya ini bisa dikecilin lagi nah di sini saya akan ubah ini ukuran airnya jangan terlalu mepet jangan terlalu mepet sama sepinggir ini jadi biar ada ruang pernafas nya jadi agak lega gitu dan untuk ininya udah di expand jadi gak bisa saya bolt atau semi bolt jadi ini diganti semi bolt juga mungkin bisa lebih bagus nih nah dikasih jarak gitu jadi jangan mepet mepet karena kalau mepet dari jauh gak enak dilihat jadi terlalu mepet nah kalau kayak gini enak nih dilihat jadi kasih jeda ya disini antar shape dikasih jeda sedikit biar enggak terlalu mepet oke itu aja saran dari saya ini logonya udah bagus dari mas Hirul Alim kita lanjut lagi dari mas Fudin ya nah ini quality time tapi ini konsepnya sih udah bagus nih ada quality time jadi checklistnya ini harusnya disini aja bagus ini nyangkut disini jadi kurang bagus jadi harusnya disini checklistnya disini jadi bentuk jarum jam gitu atau kegeser jangan-jangan oh sama ya jadi revisi atau saran dari saya ini ketengahin aja jarum jam nya dan background ini warna putih aja jangan warna begini karena ini termasuk warna agak gelap gitu jadi kalau dilihat dari jauh itu kelihatan tapi gelap background nya pakai warna cerah aja kayak warna putih aja itu juga udah bagus ini ada sugar drink juga ini U nya membentuk cup nya saran dari saya ini warnanya bisa dicoba lagi karena ini warnanya masih terlalu ngejreng jadi bisa dibuat dibuat lebih soft lagi warnanya dan tagline dan tagline ini masih kekecil jadi gak kebaca coba ditarik sampai sini kayak gitu dan untuk font nya bisa coba jangan pakai font berkaki ini ada kakinya pakai yang lurus lurus aja gitu jadi biar lebih enak dibacanya kalau untuk logo logo seperti ini oke kita lanjut lagi dari Yosafat Kristiawan ya logo peg nanya ada okules ya oke ini konsepnya udah bagus ya oke ini udah bagus sih untuk logonya dari mas Yosafat ya oke ini udah bagus sih tapi paling untuk tagline nya kayaknya kalau disini agak kurang enak dilihat ya bisa coba ditaruh gelombangnya taruh sini drink up naunya jadi kalau disini agak ngegantung gitu untuk siapnya udah oke oke ini udah bagus logonya dari mas Yosafat ya kita lanjut lagi ke Aditya Pramandika ini file AI nah ini fontnya gak terbaca ya harusnya selesai dibuat desainnya fontnya tuh di expand jadi pas dikirim ke orang lain itu fontnya masih tetap terbaca tapi gak bisa diedit kayak gitu kalau teman-teman pakai font yang emang gak ada di default Windows atau software Adobe kayak gitu ini udah bagus sih desainnya konsepnya dan ini gak perlu pakai outline ini ini gak perlu pakai outline karena ini temanya kan ini fill semua fill jadi ini gak perlu pakai outline nah gini aja flat dan untuk bobanya juga flat aja juga gak apa-apa nah gini jadi lebih enak dilihat nya ini fontnya saya gak bisa baca ini 2 kayak gini jadi biar lebih selaras ini gak apa-apa gradient sedikit nah ini kurang detail disininya masih ada putus nah saya gini habis disini di unite finder unite nah kayak gitu dan ini bisa dibenerin lagi nah biar enak dilihat nya oke ini logo dari aditya pramandika udah bagus konsepnya unik ya tapi sayangnya fontnya ini saya gak bisa lihat karena belum di expand kita lanjut lagi dari ini mawada ya nah ini kayak gini maksud saya jadi kalau udah selesai fontnya tuh di expand biar bisa dibaca atau dilihat dari orang yang buka filenya ini konsepnya bagus di huruf D dibuat sedotan kayak gini paling saran dari saya dari segi warnanya aja ini shadow belakang ini masih terlalu mepet jadi mepet atar huruf jadi kalau dari jauh jadi kayak nyambung semua hurufnya jadi bisa didempetin aja kayak gini maksudnya sedikit aja kasih shadow kayak gitu nah pokoknya digeser kekiri lagi biar kalau dari jauh masih tetap terbaca atau gak perlu pakai ini juga bisa sebenarnya udah bagus tulisan kayak gini aja sebenarnya udah bagus nah jadi gak perlu pakai shadow belakangnya nah kayak gini kan lebih simple dan untuk pemilihan textnya ini kayaknya masih agak kurang cocok deh kalau fontnya yang kayak gini bisa cari lagi yang lebih huruf sambung lagi tapi yang agak rapih ya jadi ini kan minuman jadi lebih enak orang bacanya fontnya yang lebih rapih sedikit jangan pakai comic sense karena desainer rata-rata itu jarang banget yang pakai comic sense coba saya pakai font favorit saya poppins ya nah kayak gini poppins bold nah misalnya kayak gini font untuk tagline jadi biar lebih enak dibacanya nah gini kan jadi lebih simple dan menarik ya oke ini dari ini mawada ya udah bagus konsepnya kita lanjut ke logo berikutnya dari Alex Petra ya nah ini cool ya saran dari saya ini masih kurang rapih untuk background ininya yang kuningnya ini masih terlalu abstrak jadi agak kurang kurang rapi jadinya dan juga textnya ini fontnya kayaknya ini font bikin sendiri ini bisa dirapihin rapihin lagi sisinya gitu jadi biar enggak biar enggak apa ya abstrak kayak gini oke dan ini kayaknya enggak perlu pakai ginian jadi biar lebih simple nah sebenarnya gini juga bisa kayak gini kayak gini aja bisa nah kalau memang yang konsepnya fontnya abstrak begini nah gini aja sebenarnya udah simple dan bagus ya sebenarnya jadi enggak perlu pakai hiasan hiasan yang lainnya oke itu dari Alex Petra kita lanjut lagi dari Andri Sopan ini mas Andri nah ini image-nya enggak diambet lupa nah jadi ini konsepnya bagus sugar drink jadi membentuk cupnya langsung tulisannya ada sedotan juga rufkanya dibuatin untuk sedotan ada juga versi black and white nya dan juga mockup nya oke ini udah bagus sih konsepnya udah bagus banget paling pemilihan textnya ini aja masih kurang nah ntar semi bold tadi mas Andri tadi pilihnya extra bold yang bold aja cukup sebenarnya nah kayak gini jadi enggak terlalu tebal nah kayak gitu atau sebenarnya enggak perlu ditulis tagline nya juga enggak apa-apa kayak gini aja udah bagus atau tagline nya juga bisa diselipin disini dikasih warna putih ya putih dan bisa dibuat ngikutin ini jadi dikasih efek ini nah kayak gini jadi tagline nya ada di dalam logonya dan ini background nya jangan abu-abu warna putih aja nah gini jadi lebih enak dilihat jadi tagline nya tuh enggak keluar dari logonya kalau tipe logonya yang seperti ini oke ini dari mas andri sopan ya kita lanjut lagi dari arius fitra oh ini amuba ya konsepnya udah oke nih o nya dijadikan mata dan m nya ada mulutnya dan cup nya juga dijadikan dagunya ya oke ini konsepnya udah bagus tapi paling saran dari saya warnanya lebih disovin lagi karena ini masih terlalu ngejreng semua warnanya kombinasi kombinasi font ini udah bagus tagline nya ditaruh sini dan agak random ya jadi ini bagus konsepnya oke ini dari arius fitra ya kita lanjut lagi dari bagas prayoga kules nah ini konsepnya udah bagus tapi untuk pemilihan warnanya masih kurang jadi ini kalau dari jauh gak kelihatan kecuali kalau backgroundnya gelap misal backgroundnya warna hitam backgroundnya warna hitam nah kayak gini dan ininya textnya kuning dan tagline juga kuning ininya atau putih juga bisa nah kayak gini jadi kalau backgroundnya terang itu bagusnya warna font textnya itu harus lebih gelap ya lebih gelap nah kayak gini atau kalau emang logonya warna terang backgroundnya harus yang gelap jadi biar bisa terbaca kayak gitu nah coba kita bandingin ya nanti saya besarin lagi ini yang udah saya edit kita kembalikan lagi ke versi awalnya nah gini gini jadi kalau dilihat kita samain ukurannya aja nah kalau dari jauh pasti yang lebih kelihatan adalah yang kan orang lebih lebih engloh yang kanan yang kiri kurang terbaca karena backgroundnya sama-sama terang dengan warna logonya logonya juga kuning kalau backgroundnya gelap logonya harus terang kalau backgroundnya terang logonya harus bisa dibaca dengan cara pilih warna yang gelap kayak gini misal kayak gitu itu aja saran dari saya dari Bagas Prayoga kita lanjut lagi ke logo berikutnya dari Dani Figi nah ini konsepnya udah oke ya dari penggabungan kopi dan huruf C oh daun juga nih daun kopi dan huruf C tapi paling kalau menurut saya ini sepertinya kepotongnya agak aneh jadi agak ya ada sesuatu yang hilang di sini potongannya nah biji kopinya udah bagus daun dan huruf C gitu jadi sebenarnya ini bisa diakalan jadi yang ini daun dan biji kopi aja begini nih logonya sama dan lingkarannya yang dibikin yang dibikin huruf C kayak gitu jadi saya akan coba buka nah disini saya akan coba edit ya jadi ini sebenarnya konsepnya begini udah bagus yang biji kopi dan daun ini konsepnya unik nah kan kayak gini tapi huruf C nya adalah dari lingkarannya ini ini saya akan coba buat lagi karena udah di expand saya buat tebal lagi nah segini ya tebal turunin lagi nah jadi C nya itu dari lingkarannya misal saya buat begini nah C nya kayak gini juga bisa ya nah kayak gini jadi jadi lebih enak dilihatnya gitu jadi kalau kayak gini kepotong gitu kurang bagus atau sayangnya biar itu kan terlalu panjang potongannya atau segini aja nah gini juga bisa nih kayak gitu jadi jadi lebih enak dilihat kayak gini kules tapi ini konsepnya udah bagus dari mas dani figi jadi sepertinya ini harusnya lingkarannya ini gitu oke itu logo dari mas dani figi kita lanjut lagi dari danur sambogo nah ini fontnya juga gak di expand jadi saya gak bisa buka ini quality time ini sudah bagus ya ilustrasinya kayak gini simple enak dilihatnya tapi paling untuk pemilihan fontnya ini masih yang agak ini ya kurang terbaca koder jauh karena huruf i dan tnya ini terpisah jadi kalau udah fontnya begini teman-teman bisa edit aja sendiri lagi misalnya tnya dipendekin kayak gini dan i didekatin gitu jadi biar gak mepet sama huruf yang lainnya nah gini jadi lebih enak terbacanya dan huruf tnya ini bisa teman-teman bikin baru lagi aja misal kayak gini terus ditebelin sampai agak sama ya dan di rounded saya akan hilangkan tnya saya ungroup dulu saya masukin sini karena tnya yang tadi masih agak kurang terbaca nah nah gitu jadi kalau fontnya udah default temen-temen bisa edit lagi aja biar lebih bagus ya dan lebih terbaca nah kayak gini disini saya akan coba bandingkan dengan yang sebelumnya nah saya copy saya undo nah nah ini sebelumnya nah ini yang udah saya edit jadi lebih enak dibacanya karena ini huruf i dan tnya agak kurang terbaca jadi bisa temen-temen perbaiki sendiri kayak gitu ini konsepnya udah bagus logo ini memiliki makna menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga teman sahabat atau pacar dengan minum quality time yang menyehatkan oke ini udah bagus konsepnya paling saran saya dari segi pemilihan font kayak gitu aja cari yang lebih rapi lagi atau kalau memang yang ini bisa dimodifikasi sendiri oke itu logo dari danur sang bogo kita lanjut lagi dari Eko Yasin bagus sih bagus banget ini logonya udah bagus banget ya ini udah bagus font nya juga bagus ini juga bagus ya nah ini juga bagus tapi untuk yang sugar drink ini saran saya kalau begini nggak ini kelihatan dari jauh tulisan segarnya jadi disamakan aja jadi feel aja semuanya kayak gini semuanya pakai feel aja paling dibedain warnanya aja atas sama bawah misalnya gini nah nah gini lebih enak dibacanya dan orderingnya udah di expand aja nggak bisa ubah ditebelin lagi dikit jadi biar sama juga nggak apa-apa gitu oke ini udah bagus banget sih konsepnya unik ya ini dan ini juga sudah oke ini logo dari Eko Yassin udah bagus sip kita lanjut lagi ke logo berikutnya dari Frankie ya nah ini juga fontnya nggak di expand jadi saya nggak bisa baca nih tapi dari preview saya kelihatan catubah screenshot agak pecah ya soalnya tadi preview aja ini udah bagus banget konsepnya Hades batu dan akhirnya kules L jadi sedotannya tapi saya nggak bisa baca fontnya nih disini jadi cuma bisa dari preview aja oke ini udah bagus konsep dan logonya dari Frankie ya pemilihan warnanya juga udah oke untuk logo minuman kita lanjut lagi dari Muh Arifin ya Usna ini ini konsepnya sih udah bagus nih tiga bentuk kotak menggambarkan gula nah ini bagus sedangkan garis berompok menggambarkan air yang harusnya dalam saat dalam kot tersebut terdapat air yang segar dan adanya sedotan untuk memperjelas bahwa logo ini merupakan produk minuman oke ini bagus konsepnya bagus di lock ya konsepnya bagus tapi backgroundnya saya coba ubah ke lebih gelap nah kayaknya lebih bagus ke lebih gelap jadi kalau begini kan sama dengan warna feel logonya jadi digelapin aja warnanya digelapin lagi jadi biar lebih terbaca nah kayak gini kan lebih enak nah kayak gini lebih enak jadi orang lihat dari jauh langsung kelihatan kalau yang tadi samar agak samar karena logonya menyamai backgroundnya gitu jadi backgroundnya harus digelapin oke ini konsepnya udah bagus unik keren dari muh alvin kusnaini ya kusnaini oke ini udah bagus bagus dan paling tagline aja dikecilin lagi nah gitu kita lanjut logo berikutnya ini udah bagus dari muh sidik alfaruk ya nah ini juga keren banget konsepnya kekinian ya kekinian dan modern modern gitu kayak game game gitu coolers dari kedua ini saya pilih yang ini saya hapus yang ini ya ini karena terlalu kecil logogramnya nah ini udah bagus konsepnya coolers drink up now kekinian sudah oke sudah oke desainnya dari muh sidik alfaruk keren kita lanjut lagi dari muhammad habib hus dari muhammad habib muslih ya nah ini quality time sekali lagi backgroundnya jangan pakai yang seperti ini nah warna putih aja udah cukup ini ada ada tambahan lagi kayaknya pattern gitu nah kayak gini udah bagus sebenarnya dan gak perlu pakai shadow oh shadow nya nih berbayang ya ada tiga gak kebaca tapi warnanya karena samar kayak gini ya jadi menurut saya ini bagus gini aja select same fill color saya delete nah ini juga gak perlu kayak gini kayak gini aja jadi style nya ini bagusan flat aja nah dan koreksi saya gak perlu pakai tiga warna outline jadi cukup satu aja outline nya warna putih aja yang coklat muda ini dihapus aja gitu ya jadi untuk biar ini nya kebaca aja di dalam coklatnya ini dan ini konsepnya juga waktu ya disini quality time time dan ini juga gak perlu pakai ini ya yang belakang ini outline nya karena kalau dari jauh berbayang jadinya oke itu logo dari Muhammad Habib Mushli ya kita lanjut lagi dari Muhammad Rifqi Pratama nah ini logonya pakai brush ya oke ini pakai brush nah ini untuknya untuk logonya ini bisa di persimple lagi karena kalau dari jauh ini gak kelihatan bentuknya ini bentuk apa kalau dari dekat sih tahu jadi buat logo kalau lihat dari jauh itu tetap kelihatan dan terbaca kayak gitu oke itu aja saran dari saya dibuat lebih simple lagi logonya kita lanjut lagi ke logo berikutnya dari Muhammad Syahroni ya ini juga fontnya missing ya gak kebaca di saya harusnya di expand dulu ini untuk logonya pemilihan warnanya masih kurang karena warnanya masih terlalu ngejreng ya jadi harusnya dibuat misal warnanya coklat aja juga gak apa-apa sebenarnya bagus kita samain nah kayak gini nah kayak gini dan tadi gak perlu pakai outline sebenarnya ntar ntar saya hilangin dulu select sample color oh tadi ikut ke delete ya ininya ntar saya ungroup dulu saya log dan ini di log juga saya hilangin dulu backgroundnya select sample color nah kayak gini jadi lebih simple dan daunnya ini terlalu ngejreng bisa di softin lagi nah segini ya jadi lebih bagus kayak gini jadi lebih simple kalau yang tadi masih agak kurang terbaca karena terlalu ngejreng untuk fontnya ya warna fontnya itu aja saran dari saya dari mas muhammad cahronia kita lanjut lagi dari okta brian tama ya ini file pdf nya oke ini untuk logonya saran saya warnanya ini masih terlihat warna masih biasa ya jadi warnanya bisa divariasiin lagi untuk pemilihan warnanya dan kayaknya ini gak perlu pakai background gini juga udah bagus sebenernya nih yang belakang dan gak usah kebanyakan ornament gitu jadi kalau objeknya sudah ada ini karakter yang ini objek yang lain tuh gak perlu disampaikan karena nanti jadinya lebih rame jadi cukup garisan coolness dan icon yang ini atau maskotnya ya dan air ini udah cukup atau gak perlu pakai air juga gak apa-apa jadi lebih simple lagi dan untuk fontnya ini yang atas sudah cukup bagus pemilihan fontnya tapi yang tagline ini masih gak cocok karena minuman gini ini enak fontnya itu yang gak berkaki ini kan logonya masih serif ya pakai logo berkaki pakai logonya yang yang ini ya yang gak berkaki jadi bawahnya itu gak ada gak ada lakukan lakukan gininya oke itu aja saran dari saya dari logo buatan Okta Briantama kita lanjut lagi dari Mas Rama Wahyudi ya kita klik nah ini sangat simple sekali logonya ini konsepnya udah oke paling saran saya pemilihan warnanya itu yang lebih kuat lagi ini warnanya masih terlalu pudar ya jadi bisa dipilih warna yang lebih terbaca lagi kayak gitu jadi ini kalau dari jauh pasti gak terlalu kelihatan jadi ini kan ada gradient juga ini pakai solid aja warnanya kayak gitu dan ini bisa divaryasikan lagi ini kan kayak gelas gitu ya dan ini jam nah jamnya ini bisa dibuat lebih muncul ke atas gitu jadi kayak sedotan juga bisa jadi dari sini ada bentuk 3 bentuk cup dari atas terus sedotan dan juga waktu kayak gitu dan ini gradientnya gak perlu pakai flat aja oke kita lanjut lagi ke logo berikutnya dari mas ridho maulana amuba ini udah bagus ya konsepnya ini tuh bagus paling ini aja di masalah tagline ini masih mepet mepet bisa dikecilin lagi atau gak perlu pakai shape ini yang di belakang ini gak ada file ini gak ada file akhirnya kita coba buka nah backgroundnya putih aja sebenarnya putih udah bagus kita coba ya disini kalau memang kurang bagus boleh pakai yang tadi ya pakai tambahan shape nah kayak gini ini juga terlalu mepet jarak atas bawahnya nah kayak gini ya kalau mau tambahin shape yang tadi kita push ya hmm hmm nah kayak gini juga boleh ya kayak gini boleh kayak gini aja juga gak apa-apa jadi dirapin lagi yang tadi disininya kita kembalikan lagi coba nah ini yang dari saya atau disamakan sampai huruf A nya juga bisa tapi ini jaraknya harus dijauh-jauhin ini karena fontnya udah nyatu di expand jadi saya gak bisa oke itu logo dari Mas Ridho ya ini udah bagus konsepnya kita lanjut lagi ke logo berikutnya dari Mas Ridhoan Prima Gozal oke ini udah bagus konsepnya ada es batu dan air ya cairan kayak gini ini ini udah bagus dan tapi saran saya ini gak perlu pakai shadow ya karena air kalau dikasih shadow gini jadi kelihatan melayang airnya jadi gak perlu pakai shadow dan fontnya udah bagus dan untuk backgroundnya juga putih aja simple bagus oke itu aja saran dari saya untuk logo dari Mas Ridhoan ya kita lanjut lagi dari Rizki Adi nah ini udah bagus nih ini udah bagus banget konsepnya pemilihan fontnya dan membentuk mata dan juga senyum ya kayak gitu ornamentnya juga gak apa-apa tambahin kayak gini bagus oke ini dari Mas Ridhoan udah bagus logonya ini betul playgroundnya gelap logonya textnya ini terang ya dikelilingi outline kayak gini udah bagus konsepnya kita lanjut ke yang berikutnya dari Sofian Pradipta buka nah ini saran saya dari segi pewarna aja masih kurang karena masih terlalu ngejreng semuanya dan penyusunan textnya juga jangan ngacak kayak gini karena agak bingung bacanya ada yang baca amuba atau abamu gitu jadi harus dirapihkan lagi susunan textnya dan untuk text lainnya juga jangan melebihi dari logo utamanya kayak gitu ya bisa dibagi dua atau diperkecil lagi dan shapenya ini masih kurang kurang rapi masih termpat mepet dan sedotannya masih terlalu kecil untuk ukuran cup yang seperti ini oke itu saja saran dari saya kita lanjut lagi ke logo berikutnya dari yang terakhir Yunus Ahmad nah ini coolest konsepnya udah bagus tapi kayaknya lebih bagus kalau gak perlu pakai line kayak gini line atas bawahnya jadi cool saja jadi sampai sedotannya aja kayak gitu ini saya akan coba buka jadi ini gak perlu nah drink up now ini kan tagline jadi tagline jangan lebih besar dari logonya dia harus lebih kecil gitu kayak gini jadi sedotannya cukup disini aja jadi lebih simple lagi nah ini bisa ditebelin lagi only fill ya udah fill kita tambahin lagi outline lainnya nah ini juga bisa sebenarnya kayak gini nah kayak gini jadi simple aja kayak gini sebenarnya udah bagus gak perlu pakai yang cup tadi besar gitu oke itu aja saran dari saya ya dari mas Yunus Ahmad ya oke sudah semuanya saya bahas disini sekarang saya akan membahas siapa pemenang ya ada 5 pemenang oke jadi disini saya sudah siapkan untuk 5 orang pemenang ya kita kita mulai dari yang pertama itu dari Sony Sokel ya dari kategori desain icons ini iconsnya bener-bener niat banget bikinnya dan banyak variasinya juga konsepnya yang unik ya jadi selamat untuk mas Sony Sokel untuk pemenang nomor satunya untuk kategori desain icons nomor satu lalu untuk yang kedua adalah dari mas Andri Sopan jadi ini logonya juga unik banget saya lihat juga sketsanya yang mas Andri bikin di grup di share ini bagus unik untuk desain logonya lalu untuk pemenang yang ketiga yaitu dari mas Rizky Adia untuk logo kules ini konsepnya unik ya keren jadi orang melihat langsung ada bentuk mata dan senyum nya gitu jadi mudah diingat untuk logonya lalu yang untuk pemenang keempat yaitu segar drink dari mas Eko Yassin ini logonya profesional jadi bagus gitu dari font nya dan juga logo gram nya ini bagus logonya modern untuk kekenian lalu yang terakhir untuk kategori ilustrasi yang pemenangnya adalah Desinta Putri Eliana jadi ini ilustrasinya lucu unik jadi simple mudah diingat juga gitu inilah untuk 5 pemenang pada challenge git kreatif 02 ini jadi saya akan japri satu-satu untuk saya kirim hadiahnya ya oke terima kasih untuk semua yang sudah ikut berpartisipasi di challenge git kreatif yang kedua ini Alhamdulillah rame dan kita akan adakan challenge yang ketiga jadi tunggu saja untuk info selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh